Pemirsa Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan penyerahan sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara serentak di tiga provinsi secara virtual. Kantor Pertanahan Acosingkel menyerahkan 1.095 sertifikat tanah, program PTSL 2021 secara langsung. Total sertifikat yang telah diserahkan sebanyak 2.250 sertifikat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan sertifikat tanah, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara serentak di tiga provinsi secara virtual, di antaranya Provinsi Riau, Provinsi Aceh, dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Kantor Pertanahan Acosingkel menyerahkan 1.095 sertifikat tanah, program PTSL tahun 2021 kepada warga di sembilan desa. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 45 warga sembilan desa tersebut. Dalam program PTSL tahun 2021 ini, Aceh Singkel mendapatkan kuota sertifikat tanah sebanyak 2.500 sertifikat. Dari jumlah itu, pihak BPN Aceh Singkel sebelumnya telah menyerahkan sebanyak 1.155 sertifikat tanah kepada warga. Hingga kini sertifikat tanah program PTSL tahun 2021 ini telah diserahkan sebanyak 2.250 sertifikat. Sementara sebanyak 250 sertifikat tanah dari 2.500 itu belum juga diserahkan. Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkel Muhammad Reza mengatakan, pihaknya akan segera menyerahkan 250 sertifikat tersebut. Jadi Aceh Singkel mendapatkan target atau mendapatkan kuota dari kementerian atau RBPN sebanyak 2.500 sertifikat. 2.500 sertifikat itu sudah selesai kita kerjakan, tuntaskan 100 persen. Jadi hari ini kita mampu menyerahkan di atas target yang diberikan. Dari target 637, mampu kita berikan sebanyak 1.095. Jadi dari total 2.500 itu, kita sebelumnya sudah pernah menyerahkan juga Pak, sebanyak 1.155. Jadi yang telah diserahkan sama yang hari ini diserahkan, sebanyak 2.250. Reza menyebutkan 250 sertifikat yang belum diserahkan itu berada pada dua desa di kecamatan Pulau Banyak. 250 sertifikat ini akan diantar langsung ke dua desa itu. Dikarenakan jarak tempuh dari dua desa itu ke kantor pertanahan Aceh Singkel cukup jauh. Dari Kabupaten Aceh Singkel, Suparman Munte, Ainews melaporkan.